Halo semuanya, kembali lagi di segmen bedah buku Irama Widya. Buku yang akan kita bedah kali ini adalah buku ruang aksi asesmen kompetensi minum literasi dan survei karakter yang disusun oleh tim literasi bangsa. Sebagaimana kita ketahui, AKM Literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan benar-benar siswa ketika membaca teks. Buku ini berfokus pada penyajian soal-soal literasi dan survei karakter dengan berkerangka pada tema-tema yang ada pada buku teks utama. Hal ini bertujuan agar soal-soal latihan yang tersaji dalam buku ini tetap bermakna dan relevan dengan materi-materi pembelajaran yang disampaikan pada setiap pertemuannya. Ada total 20 tema yang disajikan menjadi 20 bab atau aksi pada buku ini. Mulai dari pertumbuhan dan perkembangan meluk hidup di aksi 1, menyayangi tumbuhan dan hewan di aksi 2, sampai di aksi 20 yang mengusung tema makanan bersih dan sehat. Pada setiap aksi tersebut, soal yang disajikan akan berkaitan dengan tema yang diangkat. Jenis soal pada AKM Literasi ini berbentuk pilihan ganda yang disajikan dengan 6 penjenjangan. Penjenjangan tersebut dimulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, hingga kreasi. Penjenjangan soal tersebut dimulai dari soal-soal bertaraf berpikir rendah yang bertujuan agar siswa terbiasa untuk berpikir secara sistematis, sampai ke bentuk soal yang menuntut kemampuan berpikir tinggi untuk menuntun siswa memberikan tanggapan kritis, evaluatif, kreatif terhadap isi cuplikan teks, pola penyajian teks, serta kaidah kebahasan teks secara umum seperti yang terdapat pada soal-soal pada jenjang analisis, evaluasi, dan kreasi. Penyajian soal berjenjang tersebut terdapat pada setiap aksi atau setiap bab. Setiap jenjang soal memuat lima soal pilihan ganda dengan tema yang telah disesuaikan. Di setiap jenjang soal pun disajikan deskripsi kompetensi yang dikembangkan, seperti pada jenjang pengetahuan aksi dua yang mengembangkan kompetensi menghafal, mencatat, dan menyatakan. Pada bagian akhir pun terdapat soal penguatan karakter yang berkaitan pula dengan tema yang diangkat di bab tersebut. Tidak lupa pula, di akhir bab disajikan kunci jawaban. Kunci jawaban di setiap akhir bab disajikan ke dalam bentuk QR Code yang dapat di-scan untuk kemudian dipelajari jawaban-jawaban di dalamnya. Gimana? Menarik sekali kan bukunya? Yuk, dapatkan langsung buku ini secara langsung di Gramedia terdekat atau kunjungi official store Irama Widya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Sekian segmen bedah buku kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!